Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Manusia Pada Ekosistem Terumbu Karang. Penutulis Neti Dahlauwar, Sigit Heru Murfi, dan Suwarno Hadi Susanto. Majalah Geografi Indonesia, volume 30, nomor 1, halaman 88-99. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lutifinur Latifah, NPM 2014151016. Yang pertama yaitu pendahuluan. Terumbu karang merupakan sebuah ekosistem perairan yang dimenai oleh berbagai organisme yang berasosiasi dengan karang dan menutup zat kapur. Terumbu karang dibentuk oleh aktivitas hewan karang yaitu simbiosis antara polik dengan agar zuzantelai serta organisme penghasil kapur lainnya. Terumbu karang merupakan ekosistem pesisir yang paling dominan di daerah tropis yang terletak di sepanjang garis pantai. Salah satu penyusun ekosistem terumbu karang adalah karang yang termasuk angkosita subpilum senidaria, kas antozola, ordo skeratinia. Ekosistem terumbu karang terdapat di lingkungan perairan dangkau. Hal yang diperlukan terumbu karang untuk mencapai pertumbuhan maksimum yang pertama yaitu perairan yang cernih, kedua suhu perairan yang hangat, ketiga gerakan gelombang yang besar, yang keempat sirkulasi air lancar, serta yang kelima terhindar dari proses sedimentasi. Turumbu karang memiliki peranan penting ditinjau dari sisi biologi, ekologi, maupun biotanya. Turumbu karang memiliki fungsi yaitu budang makanan yang produktif untuk perikanan, tempat pemijahan, bertelur, dan mencari makan berbagai biotalon yang memiliki nilai ekonomis. Fluksi fisik turumbu karang yang pertama yaitu pengecah ombak dan pelindung pantai dari sapon ombak, dan yang kedua memiliki nilai estetika yang tinggi untuk pengembangan wisata. Turumbu karang merupakan salah satu sistem kehidupan yang majemuk dan khas daerah tropis yang mempunyai produktivitas dan keanegaragaman yang terbukti. Menyebabkan kerusakan ekosistem turumbu karang, yaitu yang pertama karena faktor alam dan yang kedua karena faktor manusia. Adapun faktor alam meliputi perubahan suhu air laut, topang, perubahan iklim global, gempa luni, letusan gunung berapi, pemangsa, dan penyakit. Sedangkan faktor manusia mengikuti kegiatan perikanan, usaha penangkapan ikan hias, ikan konsumsi, pengambilan kerang-kerang dan udang menggunakan produk, bahan kimia beracun, arus listrik, alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti potasium, kemudian penangkapan berlebih, dan tumanan yang tidak teratur. Perusaknya turumbu karang pada kawasan Ongengur gelat karena akan mengancam kondisi sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kerusakan turumbu karang, faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kerusakan turumbu karang, dan rumusan kebijakan untuk penangkanan turumbu karang di daerah tersebut. Yang kedua yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Pengumpulan data dilakukan pada masing-masing aspek dari variabel biopsisi kelingkungan dan variabel sosial. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa data presentase kerusakan turumbu karang oleh nuru blot yang diperoleh dengan cara suktif. Sedangkan data sekunder mencakup data sebaran turumbu karang diperoleh melalui pengolahan cipra lansat 7 Ftn-Post dan lansat 5 Tn. Data turumbu karang dilakukan menggunakan garis transek. Metode yang digunakan untuk menggambarkan kondisi turumbu karang adalah metode line intercept transek atau lead. Pengolongan atau pengolongan pokan struktur komunitas karang dilakukan dengan menggunakan kategori bentuk telur atau light chrome dengan melihat morfologi tutupan karang hidup, karang mati, bentuk substrat, alga, dan keberadaan biota lain. Spesifikasi karang yang diharapkan dicatat adalah berupa turumbu karang. 3. Hasil dan pembahasan Kabupaten Maluku Tenggara terdiri atas gugusan kepulauan Kei yang terdiri atas pulau Kei kecil dan besar. Hasil penerapan metode lit menunjukkan bahwa turumbu karang di Praial Ohai Nyonghof memiliki kekayaan taksa karang tertinggi. Terdiri dari 124 spesies karang batu yang termasuk 49 jenera dan 16 famioli. Suku karang dengan jumlah spesies menonjol yaitu Acrophoridae 33 spesies dan Fafidae 30 spesies Fhoridae 12 spesies serta Fumidae 11 spesies. Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa presentase luas utupan perumbu karang yang hidup terdiri dari 4 kriteria yaitu berat 0-24,9% sedang 25-49,9% baik 50-75,9% dan baik sekali 76-100% Persen tutupan komponen biotik di dasar turumbu karang lebih tinggi sebesar 69,42% dari komponen A biotik sebesar 33,58% di perairan pesisir Nyonghof khususnya pada pantai Murugan. Komponen biotik dengan nilai persen tutupan yang tinggi adalah karang batu atau karang hidup. Karang batu bentuk tumbuh non-akroporang memiliki kontribusi persen tutupan yang muncul yaitu sekitar 40,84% terhadap persen tutupan karang batu dibanding karang batu bentuk tumbuh akroporang. Dari gambar 1-3 dapat dilihat bahwa tutupan karang hidup tertinggi terdapat pada stasiun 3. Rusaknya terumbu karang di stasiun 1 dan 2 terjadi karena adanya kegiatan merusak terumbu karang seperti penangkapan ikan secara tradisional menggunakan bom, jaring bubu, serta panah. Rusakan bala stasiun 1 dan 2 juga dikarangkan adanya sedimen. Perubahan iklim menyebabkan kegiatannya beaching pada terumbu karang yang menyebabkan perubahan suhu panas air. Kenaikan suhu dapat merusak kehidupan terumbu karang. Karang yang akan mati ditandai dengan perubahan warna putih seperti pada gambar 4. Masyarakat masih menggunakan karang sebagai bahan bangunan atau fondasi di lokasi penelitian. Pemasalahan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di pantai Nurblad Ohai Nilhof tidak terpapas dari rendahnya pemahaman masyarakat tentang nilai dan manfaat sumber daya pesisir. Pemanfaatan sumber daya alam yang bersifat non-konsumtif terdiri dari penahan abrasi, pengendali banjir, estetika, pemanfaatan untuk obat-obatan, dan sebagainya. Perusahaan lingkungan terumbu karang dan potensi sumber daya pesisir dan laut di pantai Nurblad Ohai Nilhof lebih banyak disebabkan oleh faktor manusia yang dilatar belakang kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Kondisi terumbu karang menurut persepsi masyarakat yang tinggal di lokasi penelitian termasuk dalam kategori rusak sedang. Maka perlu adanya pemecah solusi peruang salahan terkait pengelolaan lingkungan. Pemanfaatan 3 merupakan rencana pengelolaan terumbu karang di pantai Nurblad Ohai Nilhof sampai secara terpadu berdasarkan pertimbangan ekologis, teknis, dan sosial. Yang keempat yaitu kesimpulan. Tingkat kerusakan lingkungan pada lokasi penelitian sebagian besar berada pada tingkat kerusakan dan persepsi masyarakat tentang pentingnya pelestarian terumbu karang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kegiatan eksploitasi terumbu karang untuk memenuhi kegiatan ekonomi jangka pendek. Rencana strategis pengelolaan daerah penelitian dilakukan berdasarkan penetapan jorasi, kegiatan atau usaha, pengendalian penangkapan ikan, dan peningkatan kesedaran masyarakat tentang pentingnya terumbu karang. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.